Jelang pemilihan umum presiden dan legislatif pada April 2019 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka Jawa Barat gencar melakukan perekaman EKTP secara jemput bola. Kali ini perekaman EKTP dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Majalengka dan diperuntukkan bagi narapidana yang belum memiliki EKTP. Berdasarkan data lapas kelas 2B Majalengka, jumlah penghuni lapas mencapai 269 orang. Dan dari jumlah tersebut, 265 orang diantaranya diajukan untuk perekaman EKTP. Sedangkan 36 penghuni lapas lainnya masih dilakukan cek identitas karena berasal dari luar daerah. Secara bergiliran, narapidana yang belum memiliki EKTP dilakukan perekaman mulai dari pengecekan deteksi mata, sidik jari, dan identitas diri sebenarnya. Hal ini dilakukan karena masih banyak para narapidana yang belum memiliki EKTP dan atau masih menggunakan surat keterangan KTP sementara. Juga karena pada pemilihan presiden dan legislatif mendatang, mewajibkan bagi pemilih untuk memiliki EKTP resmi agar dapat berpartisipasi menyumbangkan hak suaranya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sengaja gencar melakukan perekaman EKTP secara jemput bola agar target pembuatan EKTP bagi daftar pemilih pada pemilu April 2019 mendatang dapat rampung 100%. Ya ini menindaklanjuti, mungkin pertama ya instruksi dari Menteri Kepas, jadi menindaklanjuti dari kantor wilayah. Hari ini serempak seluruh Indonesia dorong bagaimana supaya hak suara warga bilaan ini seluruhnya bisa terekam kemudian. Karena persyaratan yang harus ada di PT, harus ada data KTP dan sebagainya, maka inilah salah satu langkah dalam menguang hak wala bilaan menyalurkan aspirasi suaranya. Pertama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LAPAS Majalengka, ya hari ini kita melakukan perekaman untuk data pemilih pemilu 2019. Tentu langkah ini patut diapresiasi. Kenapa? Karena misi Bawaslu dalam konteks daftar pemilih ini ingin memastikan bahwa hak pilih warga negara itu terjaga dengan baik. Dan berharap nanti proses perekaman itu bergenaran dari perekaman dan semua warga binaan di LAPAS Majalengka itu pada saatnya nanti bisa terakun-wondir di dalam memilih dalam pemilu 2019. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teriberata TV, Salam Teriberata! Terima kasih telah menonton!